Bunda Rahimah Saya Saya satu-satu jangan rempet-rempet Bukan sepuyung ntar jadinya Gimana bunda dapat info kemarin bunda Kabar-kabar Mangkiwil ini bun Saya alhamdulillah memang agak Pertama agak kaget ya Karena ini berita memang langsung mencuat banget gitu loh Akhirnya saya minta sama ayahnya Untuk datang kesana Untuk menemukan si Teventi ini Kita ketemuan Kita semuanya berunding disana Kita semuanya mengklarifikasi Apa yang terjadi yang sebenarnya Dan disaksikan juga dengan sahabat-sahabat saya di Bandung Ada Pak Haji Iyeb Ada istrinya Ada istrinya Ustadz Deddy Ada istrinya Kang Diplo Pokoknya banyak lah gitu loh Termasuk ada anak saya Abang sama si Awil Menyaksikan Dan memang dari mulut si Teventi ini Memang bilang tidak ada pertikahan Tidak terjadi apa-apa Tapi kan sempat terkait Ada komen dari Paman Nah sekarang ini Si Teventi bilang sama saya Si Paman itu memang kena Tapi nya jauh Nah entah kenapa Dia tiba-tiba ngomong begitu Ya si Teventi Si Teventi dia kaget Gitu loh Kenapa kok ada pemberitaan seperti itu Kenapa tiba-tiba langsung bilang Dia menyaksikan pernikahan Padahal kita gak ada apa-apa Tidak datang ke sana Ya urusan masalah bebek Gitu Nah masalah sama Ustadz Hasan Saya juga sudah konfifikasi dengan Ustadz Hasan Ustadz Hasan juga udah bilang sama saya Bun saya juga kaget bun Katanya Kita gak ada apa-apa Gak ada namanya hijab kabul Kok tiba-tiba ada berita begitu Saya juga Akhirnya ya Saya bilang sama ayahnya Udah deh Mendingnya bertidur deh Untuk urusan bebek di Bandung Tapi maaf nih Di status komentar dan Instagramnya Mbak Pendi sendiri Abang sendiri beradu komentar Kan gue udah bilang Gue ini bajingan Gitu loh Gue kalau gak liat Instagram Banyak cewek-cewek cakep Gue tuh orangnya jahil Suka ngelok Kangen Rindu Pengen ketemu Gitu loh Ya jujur aja Iseng-iseng aja lah Sama kelakuan kita semua Eh laki-laki Gue masih mending Terutama Buat yang kamu laki-laki Kalau ada gambar yang namanya Perempuan segini Udah pasti langsung Nah itu suatu Menurut gue suatu Ya yang kayak gitulan aja Yang paham lah Yang sakit hati kan banyak Perempuan Kok bisa begitu Padahal sih sama aja Laki-laki gitu Normal lah yang kayak gitu Cuma mungkin ini ditanggapin serius Tapi banyak yang membenarkan itu Terkait dengan Bapak Fenty sendiri Yang sebelumnya Ibaratnya Ibarat Ibaratnya yang namanya Kalau DM-nya dibales gitu Jadi ini kan senang banget Pokoknya Gue juga senang sih Banyak ada fans gue Ih makasih ya dibales Ini senang banget Love you mas Kiwil Ya ini biasa aja Jadi Gak usah lebay hidup Gak usah alay gitu loh Yang biasa aja lah Jadi abang kena sama WT Sebatas Mitra kerja Tapi kan sempat juga Abang berpapalik rumah Keperbuk sama orang Gak beriman Langgapan apa Iya Jadi gini Urusan ini Waktu gue kesana itu Memang urusan bebek Masalahnya Urusan bebek Lu gak ada yang mau tau Urusan kawin lagi Lu pada berebut pengen tau Itu masalahnya Ya Ternyata Masyarakat Indonesia Lebih suka Lebih suka Beli gibah Daripada Beli bebek Apa mau bebek Diuasa mau dibalas Itu masalahnya Ya Masalahnya kenapa Ya Lu ngeliputnya Cuma di akarta doang Gitu Gue tergait yang Karena besok Karena ini Lagi dibatas Maksudnya Kita juga lagi ini Tapi rencana gue mesti Ke Kianjur Sama Sukabumi Dari bebek lagi Sekarang gini Kalau dia nyari bebek lagi Gue ngikut Kalau one in only Allah Gak ada yang lain Amin Kita doa Kita amin nih Amin Amin Kalau orangnya udah paham lah Komen kok dibahas Barang Tapi Akhirnya senang lega Akhirnya taunya Abang Kiwil Jadi milik Sendih Seutuhnya Gimana Insya Allah Insya Allah Kita doakan yang terbaik Rencana Skenario Kan Allah yang ngatuh Saya bagaimana tinggal menjalannya Musikum warnafsi Berita Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan bahas Jangan bahas Berarti gara-gara bebek Motifnya batik Batik Solo Kalau gak salah Batik Solo Batik dari Kemal Dampak Dampak COVID-19 ini berpengaruh banget Sampai Dampak COVID-19 ini berpengaruh banget Biasa aja gak ada apa-apa Ngalir aja Ngalir aja Berita